Halo, kembali lagi dengan DS Review Pada kesempatan hari ini guys Saya mau bikin video ya Biar kalian bisa nonton juga sharing Gara-gara saya ini keracunan guys Karena salah satu channel Youtube ARX atau ARX ID Media Itu ada sharing ini guys PC Kalau harganya ini murah Seperti itu guys Jadi ya karena saya lihat video itu Dan saya lihat juga wah speknya lumayan Harganya juga pun terjangkau Jadi CPU-nya ini bisa Bisa kita beli CPU build up dari Acer Nitro 50 610 Itu bisa kita beli CPU-nya saja tanpa VGA Seperti itu guys Dan harganya cukup terjangkau Jadi akhirnya saya belilah CPU build up ini dari Acer Nah Jadi seperti ini guys Jadi ini video part pertama Yang Video unboxing aja ya Jadi video unboxing dan perakitan guys Perakitan Bagaimana saya memasang VGA Ke CPU ini guys Oke Jadi jangan lupa Like, subscribe channel DS Review Dan selamat menonton Oke guys Akhirnya Akhirnya Dia terbuka Ini Yang ada VGA-nya guys Yang ada VGA-nya Dicopot ya Dijual terbisa Dapat MOSFET Stiker ya Stiker dan kartu garansi Dapat mouse juga Mouse Acer Sable power ya Dapat keyboard Oke 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 guys Mantap Oke Kita pasang alas dulu guys Kita alas dulu Biar gak lecet pada saat kita tidurin Alas Oke Kalian kalau mau tahu isi dalamnya Acer Nitro 50 seperti ini guys Jadi Jadi Cukup simple ya Dan Keren juga sih Ini bagian atasnya ini Bagian atas dia gak ada fan Sayang banget sih Cuma disini kan dia ada wireless charger Di bagian atas ada wireless charger Dan Ini harddisknya guys Ini harddisk Ini juga SSD NVMe-nya 512 ya Dan Dan satu lagi guys Kekurangannya ya Ini saya coba Tanya ke berlian Saya rencananya mau pakai water cooling guys Mau dipasangin water cooling Disini biar dipasangin water coolingnya Cuma katanya gak bisa guys Bautnya ini Gak 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 ada yang cocok Dan itu harus katanya buka di sisi sebelahnya Dan mereka gak bisa Begitu katanya Ya mungkin karena masih garansi juga ya Cuma nanti rencananya kalau udah Saya udah pakai lama Garansinya udah habis Kan ini garansinya 1 tahun Mungkin saya bakal Upgrade nih Saya ganti nanti Asal garansinya ini habis dulu Kalau udah habis baru saya berani Modifikasi guys Terus Power supply-nya ini Kalian bisa lihat Disini kita gak bisa lihat ya Power supply-nya ini Kapasitasnya Apa namanya Berangkali bronze Atau gold Kita gak bisa lihat Karena Kayak gini posisinya guys Cuma kalau saya lihat dari Review luar negeri Ini PSU-nya Kalau gak salah Gold But I'm gonna have to take it out So just give me a moment So just give me a moment The power supply Is not the worst thing ever It's a 500 watt 80 plus gold rated PSU Seperti itu Dan itu untuk memorinya guys Kalian bisa lihat nih Memorinya Apa ini gak kelihatan sih 266 MHz Nah ini kalau cooling fan nya Bisa dilihat disini Predator Oke lah Jadi ini tanpa VGA ya guys Jadi saya pasangin VGA lagi sendiri Oke guys Karena ini gak ada VGA nya Saya pake VGA sendiri ya guys GTX 1650 Yang DDR6 Oke Ini harus dibuka dulu guys Wow Keren juga ya Ada kayak gini Kuncian Bisa kalian lihat Ini ada kabel Kabel ini Yang ganggu Kabel sama ini guys Sadat Sama 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 Terima kasih telah menonton Oke guys ini CPU lama saya, CPU jadul yang akan kita istirahatkan CPU berat banget guys Berat banget ini Ini ganti sama CPU yang unyu-unyu guys Sebenernya sih ini motor lebih meja ya Cuma di atas monitor Masih beratakan Masih beratakan banget Jadi belum sempat ya Jadi sementara disini aja dulu Compact banget Nyala guys Coba kita lihat ya Wah mantap Kayak gini guys Oke Seperti ini Yang bikin mahal ini guys RTXnya sticker Keren ya Terus kita coba lihat Idle Gila Irit sekali CPU ini Idle nya aja segini guys Oke Kita coba tes dulu ya Sampai jumpa